Terima kasih Karena kita ingat bahwa sinar ek itu adalah foton Jadi foton itu juga suatu partikel Bisa mementalkan partikel lain Jadi begitu dia ditembak sinar ek Elektronnya terpental Sedangkan sinar eknya terhambur Dengan sudut hambur tertentu Dan panjang gelombang yang terhambur Itu lebih besar daripada panjang gelombang Sebelum menubruk elektron Nah selisih lambda setelah nabrak dengan sebelum Itu adalah H per M0C Dalam kurung 1 min cos theta Nah dari mana rumus ini? Ini yang mau kita buktikan hari ini Nah dalam persiwa efek kompton Ini harus berlaku hukum kekekalan momentum Ingat ya Momentum foton itu P sama dengan H per lambda Lambda itu panjang gelombangnya Sedangkan H itu adalah konsanta plang Nah E nya energi sinar ek atau energi foton Bisa ditulis HF atau HC per lambda F itu frekuensi foton ya Boleh juga ditulis P kali C Karena H per lambda itu adalah momentumnya Nah berdasarkan hukum kekekalan momentum Hukum kekekalan momentum mengatakan bahwa jumlah momentum sebelum tumbukan dengan sesudah itu harus sama Sebelum tumbukan itu hanya momentum foton yang ada Setelah tumbukan itu momentum foton setelah tumbukan ya kan Ditambah dengan momentumnya elektron Nah ini saya tulis dalam bentuk vektor ya Sehingga saya bisa menulis momentum elektron itu adalah momentum foton sebelum menabrak elektron Dikurangi setelah Seperti itu Anda juga bisa melihat dari vektornya saja ya Kalau kita lihat ini vektor P aksen adalah kesana PE itu kesitu P momentum foton sebelum menabrak elektron adalah kesitu Jadi kalau kita lihat secara vektor P aksen ditambah dengan PE itu harus sama dengan P secara vektor Makanya jadilah rumus seperti ini gitu kan ya Jadi kalau begitu P elektron secara vektor itu sama dengan P dikurangi P aksen Kalau kita cari nilai dari momentum elektron Ya setelah ditumbuk oleh sinar E Itu adalah akar Berarti P kuadrat plus P aksen kuadrat minus 2P kali P aksen Dikalikan dengan kos teta Dimana teta itu sudut antara P dengan P aksen Teta disebut juga sudut hambur foton sinar X Nah sekarang kedua ruas ini saya kalikan dengan cepat rambat cahaya dalam vakum Jadi kalau begitu ini dapatnya PE kali C sama dengan Ini kan jadinya apa? Ini kan berarti C kuadrat gitu kan ya P kuadrat plus P saat P aksen ya ini ya P aksen kuadrat Min 2P kali P aksen Kos teta Seperti itu Ini bisa ditulis gini kan Akar Nah ini PC kuadrat plus P aksen C kuadrat Min 2 ya kan Kali P kali C P aksen Dikalikan dengan C ya kan Dikalikan dengan kos teta Nah Padahal kita tahu bahwa PC itu apa? PC Lihat PC PC itu adalah E Energi foton sebelum Nabrak elektron Jadi ini E Jadi ini E E kuadrat P aksen C berarti Energi foton Setelah nabrak elektron Ya kan Min ya kan 2 PC itu tadi adalah E Sedangkan P aksen kali C itu adalah E aksen Dikalikan dengan kos teta Nah PE kali C Ini saya sebut sebagai persamaan yang pertama Nah terus dalam tumbukan ini juga harus berlaku hukum kekekalan energi Jadi ini harus berlaku hukum kekekalan energi Hukum kekekalan energi Jumlah energi awal dan akhir harus sama Sebelum sinar E menabrak elektron Dia akan memiliki energi sebesar E Sedangkan elektronnya punya energi diam E 0 Nah oke Terus kemudian setelah nabrak Energi fotonya jadi E aksen Ditambah dengan Energi total elektron terpental karena ditabrak Yaitu E E Saya misalkan begitu ya E E Berarti saya bisa menulis Energi total elektron setelah tertabrak Itu adalah E plus E 0 Dikurangi dengan E aksen Nah begitu Ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua Nah berdasarkan mekanika relativistik Yang digagas oleh Albert Einstein Untuk elektron akan berlaku bahwa Energi total elektron dikuadratkan setelah terpental Itu adalah sama dengan E 0 kuadrat plus dalam kurung PC kuadrat Di mana PE itu adalah momentum elektron setelah terpental Nah sekarang mari kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 3 Terus kemudian persamaan 2 juga ke persamaan 3 Nah ini kan berarti bisa saya tulis seperti ini ya Jadi ini E ditambah dengan E 0 Ya kan Dikurangi E aksen Saya kuadrat Seperti itu Yang ruas kiri ya ini ya Terus kemudian E 0 kuadrat plus PE dikalikan C dikuadrat Berarti akarnya hilang nih ya Jadi kalau akarnya hilang berarti kan tinggalnya E kuadrat E aksen kuadrat Min 2 E E aksen kos teta Seperti itu Yang ruas kiri kita urekan Ini jadinya bahkan E plus E 0 kuadrat Gitu kan ya Min 2 E plus E 0 E aksen Plus E aksen kuadrat Nah seperti itu Yang ruas kanan tetap E 0 kuadrat plus E kuadrat Plus E aksen kuadrat Min 2 E E aksen kos teta Nah tetap seperti itu Nah ini kita urekan lagi E kuadrat plus 2 E 0 kali E Plus E 0 kuadrat Ya kan Min Nah ini 2 E kali E aksen Min 2 E 0 kali E aksen Plus E aksen kuadrat Nah ini E 0 kuadrat plus E kuadrat Plus E aksen kuadrat Min 2 E kali E aksen Kos teta Wow keren Nah sekarang kita coret dulu ini E kuadratnya ya Dicoret E kuadrat E 0 kuadrat juga dicoret E 0 kuadrat E aksen kuadrat juga dicoret Nah lumayan banyak yang dicoret Ini ya Jadi kalau gitu Jadinya 2 E 0 kali E Min 2 E kali E aksen Min 2 E 0 kali E aksen E aksen itu sama dengan E aksen E aksen E aksen Cos teta Cos teta Lalu kedua ruas ini saya kalikan dengan 1 per E E aksen Nah ini hasilnya adalah Kalau dikalikan 1 per E E aksen Berarti E nya hilang Ini tinggal E 0 per E aksen Ini 1 ya Min Ini berarti tinggal E 0 Dibagi dengan E Yang ini berarti Min cos teta Sekarang saya pindahkan E 0 per E aksen Min E 0 per E Sama dengan 1 min cos teta Sekarang E 0 nya saya pindahkan ke ruas kiri Jadi yang sebelah kanan Ruas kanan Cuma ini aja Nah E 0 nya saya pindah ke ruas kiri Seperti ini ya Jadi 1 min cos teta Oke Sekarang perhatikan ya E aksen itu apa sih Kan Energi foton setelah menabrak elektron Jadi 1 per E aksen Berarti 1 per nya ini ya Kalau 1 per nya ini Berarti kan Lambda aksen Dibagi dengan Hc Sedangkan 1 per E E nya kan sebelum menabrak ya Energi foton sebelum menabrak Elektron Hc per lambda Ini kan dibalik Jadi lambda per Hc Sedangkan 1 per E 0 E 0 itu adalah Energi diam elektron Berdasarkan teori relativistik Energi diam itu M0 c kuadrat Jadi ini digalikan 1 min cos teta Nah Sekarang coba perhatikan disini ya Saya pindahkan Lambda aksen Min lambda Itu berarti Hc nya saya tarik kesini Hc per M0 Kali c kuadrat Kali 1 Min cos teta Akhirnya lambda aksen Min lambda Itu adalah H Per M0 C Dikalikan 1 Min cos teta Nah sekarang Kita sudah Bahagia dan senang ya Sudah Menemukan Selisih Lambda foton Setelah menabrak elektron Dengan sebelum menabrak elektron Seperti ini ya Jadi lambda aksen Min lambda Itu adalah H per M0 c Dikalikan dalam kurung 1 min cos teta Dimana Lambda lambda aksen itu Adalah panjang gelumpang Potonsi naik sebelum Sesudah menumbuk elektron Jadi lambda aksen Setelah menabrak Lambda itu sebelum menabrak elektron Kalau H ini adalah Konsanta plank Yaitu 6,63 x 10 Pangkat min 34 Joule skon N0 itu masa diam elektron Nilainya adalah 9,1 x 10 Pangkat min 31 Kilogram Sedangkan C itu adalah Cepat rambat cair dalam vakum Seperti biasanya 3 x 10 Pangkat 8 meter Per skon Sedangkan teta Itu adalah Sudut Hambur foton Sinarik Nah karena Konsanta plank Masa diam elektron Dan cepat rambat cair Itu suatu bilangan Maka itu bisa dihitung Hasilnya adalah 2,4 pico meter Wisik is very easy and fun Not complicated